sangat penting sehingga mengurangi risiko untuk hasil yang buruk di pertandingan kedua ini buka ilhamin argianto Zulfiandi masih Zulfiandi ada pohon Faturahmat masih Faturahmat 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 tidak berhasil melek argianto ada Zulfiandi Oh kedepannya masuknya kepada bergeser ke tengah ilhamudin ada argianto kutu gede di bawah tatapan sekitar 20.000 penonton lebih banyak dibanding pada pertandingan pertama yang hanya terisi sekitar 12.000 penonton dari sekitar Ilhamudin Armain Ilhamudin dibayar oleh Gadiah masih Ilhamudin cantik sekali dia angkat kebukauan Evan Dibas maksudnya namun tercuri tadi oleh kalpo belum juga bisa disamakan Ilhamudin Armain langsung depan kepadamu Faturahmat lagis penalti dan jelas tadi sebuah pelanggaran kena beberapa kali di dinan Javier di tekel sangat ideal untuk menciptakan gol 20 meter tenangan bebas siapa yang akan lakukan ada Hansamu Zulfiandi dan Evan Dimas inilah Muhlis Hadining Saifullah pencetak-pencetak dua gol kegawang Laos diberi dengan pertandingan Evan Dimas lakukan sudah menyentuh mister sinyal dari Evan Dimas tenangan bebas yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas Darmono kembali Indonesia mendapatkan peluang Mas Evan Dimas oh Hargianto lakukan sudah sebuah sujud syukur dari para pemain Indonesia merayakan luar biasa ini shoot on goal yang pertama yang dilakukan lewat tendangan dari luar kotak penalti pendangan bebas yang dilesakan oleh Hargianto mampu menaklukan penjaga gawang Ronilo Junior akan sarangnya akan ada celah akan ada lubang yang bisa dimasuki oleh para pemain tim ini yang diharapkan seperti itu satu gol pembuka itu akan bisa lakukan sudah bukaian berbahaya untung saja tadi sundulan para pemain Filipina Masih Ilhamudin dibayang oleh bukaian masih Ilhamudin siapa akan diberikan masih berputar-putar Ilhamudin masih Ilhamudin Zulfika kepada Didan Javier Mahdi Fahri Albar kurang satu crossing umpang silang yang bagus dari back kanan Fahri Albar kita melihat Fahri Albar punya akurasi umpang-umpang nampaknya permainan Indonesia belum sebaik satu sampai enam ratus pertandingan di pantai pertama baru empat ratus kita melihat mungkin akan ada kenaikan di pantai kali ini karena memang kecenderungan David Diamante tadi kurang berhasil menguasai bola dicuri tadi oleh Mahdi Fahri Albar lembaran ke dalam buat Indonesia Ahmad Hargianto pencetak gol lewat tendangan bebas yang sangat cantik tadi Evan Dimas ke Ilhamudin Armain Hargianto Evan Dimas Termono Zulfiandi pendek saja dia ada Evan Dimas kembali ke Zulfiandi Indonesia kembali membangun serangan lewat Muhammad Fatur Rahman kepada Ilhamudin Ahmad Armain Mohlis Hadirin Saifullah masih Mohlis kembali Ilhamudin Armain cucu dari Gubernur Maluku Utara Argyanto Mahdi Fahri Albar ada Hansamu ke kanan dia ada Mahdi Fahri Albar Dinan Javier masih Dinan Oh bisa saat final IF Under 19 di Sidoarjo Barbaru lalu Argyanto Evan Dimas berputar-putar Evan Dimas siapa akan diberikan langsung ke kotak penalti Dinan Javier sayap dan juga tendang keras dari luar kotak kemudian di Sidoarjo Barbaru lalu